Jalan keluar Tuhan bagi kehidupan yang jiwani atau pikiran adalah bersepakat dengan roh kudus daripada bersepakat dengan kedagingan. Kasih akan Tuhan yang sejati menyadari bahwa semua pikiran dan keinginan, perasaan serta kasih sayang, emosi, tindakan, dorongan, dan desakan harus di bawah pemerintahan roh kudus melalui firman Tuhan yang diterapkan atas kehidupan kita. Setiap hari menaklukkan mereka dan menerapkan iman dan iman pengakuan atas mereka, menyatu dengan kematian Kristus di kayu salib, dengan menjadi lahir baru, dan dengan menerima perjanjian berkatnya. Secara khusus, bawalah kepada roh kudus setiap dan semua masalah emosi atau keinginan atau kecenderungan atau perasaan secara pribadi. Dan berserah kepadanya untuk menjaganya tetap di dalam kematian karya salib dan pengumuran di dalam baptisan selam. Dengan iman di dalam dia, kemudian kita konfes atau kita nyatakan kuasa kebangkitan dari roh kudus dan karya salib atas semua emosi-emosi tersebut dan semua perasaan dengan iman di dalam dia, dan melalui kuasa penjagaan roh kudus yang menjaga kita sesuai dengan tujuan dan keinginannya. Melalui keberserahan, pendudukan diri dan percaya, serta keatatan akan kehendak dan firman Tuhan. Dengan mencari dan mempersilahkan kehendaknya terjadi atas situasi dan kondisi Anda, Matius 7 ayat 7. Dengan berserah kepada waktu Tuhan untuk bertindak demi kepentingan kita atau untuk memberikan pewayuhannya kepada kita. Ingin menghentikan ambisi pribadi dan keinginan diri sendiri. Belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Istilah untuk menantikan Tuhan bukan berarti menantikan Ia melakukan sesuatu bagi kepentingan kita. Secara harafiah berarti menunggunya seperti seorang pelayan menunggu majikannya. Kita melakukannya dengan melayani Tuhan terlebih dahulu melalui ucapan syukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Mari berjalan dalam kuasa roh kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe Youtube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow social media kami untuk mendapatkan konten kristiani secara regular. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!